Pemirsa akibat drenase tidak berfungsi dengan baik, warga Jalan Nuri RT 5 Kelurahan Tunggal 4 Kota keluhkan genangan air di depan rumah mereka. Tak kaya pemandangan air tergenang terlihat di sepanjang Jalan Nuri tersebut. Menanggapi hal ini, Dinas PUPR pastikan akan segera perbaiki sebab perbaikannya drenase tersebut telah dianggarkan. Meski berada di tengah kota atau tepatnya di belakang bangunan rumah lama Sekedatan Jabarat, namun sayangnya luput dari perhatian pemerintah. Bagaimana tidak, hampir beberapa tahun belakangan ini, Jalan Nuri RT 5 kerap dilanda banjir. Banjir yang dimaksud yakni genangan air setinggi mata kaki, namun ini tentunya dikeluhkan oleh warga sekitar. Sebab ini sedikit mengganggu aktivitas warga sekitar. Pasalnya, Jalan Nuri merupakan jalan alternatif warga Kuala Tunggal menuju sekolah, baik sekolah dari tingkat TK, SD, dan SMP. Terkait hal ini ditanggapi langsung oleh Kepala Dinas PUPR Tanja Barat, Apri Dasman. Menurutnya, drenase yang tidak berfungsi dengan baik tak hayal kenangan air kerap terjadi, terutama ketika hujan deras dengan intensitas lama. Meski demikian, bukan berarti pihaknya tutup mata, akan tetapi dalam waktu dekat akan diperbaiki. Sebab drenase yang ada tidak berfungsi atau air tidak bisa mengalir dengan baik. Setidaknya dengan anggaran sekitar 100 juta rupiah dalam perbaikannya di Jalan Nuri RT 5 tersebut. Ya, yang pastinya memang sudah direncanakan untuk, terutama dalam kota bukan hanya sekedar belakang rumah Dinas Pasegda yang dalam lapangan tenis, lapangan basket, TK, yang keperkiri ya. Tidak ada pelabangnya yang tertutupi, jadi lawan terdekat yang mengusahakan yang membuka akses ke internasi induk yang di Jalan Patunas. Lebih lanjut, Apri Dasman menambahkan, selain adanya perbaikan di Jalan Nuri RT 5, pihak Dinas PUPR juga telah melaksanakan perbaikan drenase yang ada di kota Kuala Tunggal. Sebab perbaikan sejumlah drenase di dalam kota Kuala Tunggal menjadi fokus pihak Dinas PUPR Tancap Barat. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!